Kalau lagi sakit gigi, siang malam jenang, cenut. Kadang aku kompres pake es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya! Cooling 5 Noren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Minat, saya punya kartu nama. Di sini ada nama saya, nomor telepon saya, dan alamat kantor saya. Gak ternyuan. Mbak bisa datang ke kantor saya. Kapan kan? Ah, mas. Maaf yuk, itu perut tadi udah sengaja. Ya, saya biasanya tuh mencari orang-orang yang bisa untuk menjadi superstar. Terutama orang-orang yang saya temui di jalan. Kayak mbak. Tunggu. Talent squad. Jadi, mas ini tuh mau bikin kendis jadi bintang iklan gitu? Exactly. Yes! Lebih tepatnya sih, calon superstar. Dan kalau saya lihat-lihat, mbak ini cocok untuk menjadi calon brand ambasador klien saya yang terbaru. Berminat kan? Lebih ya, disini. Tapi, aku kan belum ada pengalaman jadi bintang iklan, mas. Aku gak ngerti. Oh, no way, waaay. Itu keahlian saya, mbak. Membuat orang-orang yang belum pernah punya pengalaman apapun untuk menjadi superstar. Oh, iya. Kalau misalnya mbak berminat, saya punya kartu nama. Disini ada nama saya, nomor telepon saya, dan alamat kantor saya. Gak ternyuan. Ya, mbak bisa datang ke kantor saya. Kapan, Vin? Ah, mas. Maaf yuk, itu perut tadi udah sengaja. Soge, gak apa-apa. Untuk pertama kali saya maafin. Tapi, tolong lain kali jangan kayak gitu ya. Gak, mas. Mari. Mari. Tuan. Udah, ambil aja. Yuh, tapi pikir-pikir dulu, mas. Kan aku mesti kasih tau dulu ke Bu Ingrid. Oh, iya. Mas Bang Bang, kemarin aku belanja yuk. Bu Ingrid udah nungguin. Yaudah, ayo naik. Yuk. Naik mana? Iya. Lupa aku. Lupa lagi. Iya. Bantuin aku angkat. Yuk. Aduh. Oke, satu, tak dulu. Satu, dua, tiga. Yuk. Yuk. Yaudah. Eh, Tis. Hmm. Yaudah panas nih. Ini aja. Gila yang matur dulu, mas. Yuk. Yuk. Saya, saya. Yuk. Bener gak sih tempatnya? Gendisnya mana? Bener ini titiknya disini. Loh, ada mas Gio. Mas Gio, laki sama Gendes. Gendesnya mana? Lah, justru aku lagi cari yang Gendes. Nari minta tolong suruh kesini Sherlock. Dianya gak ada. Loh, sama. Oh, jadi mas Gio ditelepon sama Gendes juga? Yaudah. Berarti dikerjain kita berdua nih. Gendis itu gak mungkin ngerjain orang. Yang suka ngerjain orang itu kan aku. Emang? Eh, gini maksudku tuh Gendes tuh orang baik. Kalau orang baik itu biasanya banyak yang mau nolong. Lah, mungkin sekarang Gendes udah tolong sama orang lain. Yaudah. Balik ya. Loh, loh. Mas Gio. Emangnya, mas Gio pikir saya tuh bukan orang baik apa? I know. Nah, kok saya gak ditolong? Tolong dong. Loh, kenapa? Motornya mogok. Tolong, motorku di-stut. Di-stut? Apa itu? Itu loh, dorong motor pakai kaki. Ya bilang dong. Yaudah, ngusuh ngomong panjang lebar. Kok gak mau panjang lebar? Kira-kira si Gendes kenapa ya, mas Gio ya? Taduit ditelepon panik banget loh. Yaudah, yang penting dia gak apa-apalah. Udah, yuk. Ayo. Bismillah. Oke. Ayo, yuk. Tuh. Ayo. Bapak. Wah, jarang loh loh loh. Ngetut motor. Yes. Lebih tepatnya si calon superstar. Dan kalau saya lihat-lihat, Mbak ini cocok untuk menjadi calon brand ambasador klien saya yang terbaru. Berminat kan? Berminat kan? Tapi aku kan belum ada pengalaman jadi bintang iklan, mas. Aku gak ngerti. Oh, no way, why. Itu keahlian saya, Mbak. Membuat orang-orang yang belum pernah punya pengalaman apapun untuk menjadi superstar. Tidak terima enggak ya? Kalau enggak aku terima, sayang uangnya. Uangnya bisa aku pakai buat nabung kuliah. Tapi kalau aku terima, aku harus bilang dulu ke Bu Ingrid. Halo, Eyang. Pemben malam-malam gini nelpon. Ada apa, Eyang? Astagfirullah. Emak E mau disi tabang. Eyang butuh duit 50 juta. Gendis! Gendis! Uge, mas. Hei! Bang, 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 bang. Hei! Hei! Lama banget. Luka pintu doang. Luka pintu doang. Semua cuma salah paham doang. Gimana sih? Terus, lu pulangnya sama siapa? Sama mas, bang. Oh, pacar lu ya? Temen mas, Kiyo. Eh, friend bisa jadi pacar. Ya kan? Tapi lu gak apa-apa kan? Tapi lu gak apa-apa kok, mas. Mas, maaf ya kalau saya ngerepotin. Emang ngerepotin? Jawa saya mau istirahat dulu ya, mas. Maaf. Ya udah. Maaf. Maaf. Ya udah. Permisi. Malam. Good night. Kenis kenapa ya? Kok kayak habis nangis? Masuk. Hei! Gretis nelfon. Halo, Dis. Mas, bang. Kayaknya aku jadi ambil tawaran jadi model iklan deh, mas. Oh, ya harus dong. Bagus itu. Nah, kan kalau kamu ambil, nanti tuh kamu bisa nabung buat kuliah kamu. Nah, terus. Udah nabung... Enggak, mas. Enggak, kenapa maksudnya? Aku ambil tawaran itu... Karena lagi butuh banyak duit, mas. Lagi butuh banyak? Iya, buat kuliah, kan? Bukan, mas, bang. Terus buat apa, Andis? Mbak? Mbak Meni? Mbak Meni? Mbak? Nah, ini saya. Wan. Kamu tuh ngapain? Manggil lo orang lo sambil bisik-bisik begitu. Teriak-teriak, mbak. Ganti aneh. Apa? Ini... Aki ini dekor ya, mbak. Wah, lah pantas motorku nggak bisa di-starter. Makanya aku udah ganti. Hmm, ganti aki. Ganti motor. Duitnya buahmu. Ya, duitnya mbak Meni. Masuk duitnya mbakku. Sudah, kamu ya aneh-aneh aja. Masuk aku disuruh ganti motor, Wan. Tenang aja, mbak. Ini cukup ganti aki aja, kok. Ya udah, kalau begitu besok aku beliin aki ya. Siap. Pakai duitmu. Loh, kok duitku mbak? Masuk duitnya buahmu. Aku nggak punya duit ya mbak. Hmm? Kalau lagi nggak punya duit aja bilang-bilang. Begitu kamu punya duit, diem-diem. Pelakuan. Pakai duitku. Kan motorku. Tenang mau pikirmu. Mau beli aki yang basah atau kering? Aku ada yang basah, ada yang kering. Itu aki apa kue? Aki mbak, kalau yang kering itu lebih mahal tapi awet. Berarti yang basah murah? Murah tapi nggak awet. Hmm, kalau begitu besok aku beliin yang basah. Loh, kok yang basah mbak? Oh, lama-lama kena panas kan kering. Emangnya jemuran? Hmm, ya di salep biar nggak jemuran. Itu jamuran mbak. Jamuran. Kan jami. Diamanku. Lalu, terus. eri niatenguat. Hey. Terima kasih.